Komisi Pemerantasan Korupsi KPK telah memblokir rekening istri dan anak Gubernur Papua. Kuasa hukum Lukas NMB Petrus Bala mengatakan istri dan anak Lukas NMB juga tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Ada kalanya tindakan KPK itu yang menurut undang-undang sesuatu rekening didokir hanya dalam status seseorang tersangka tapi ini sudah melebar kemana-mana jadi mungkin itu kemarahan atau sikap yang tidak mau memberi keterangan. Jadi, Gubernur di Lukas menggunakan hak tidak mencurikan keterangan karena ini tidak tahu mengenai tentang peristiwa dalam panggilan itu yang menaikkan 1 miliar itu. Itu poin-poin yang kami bicarakan. Kembali kepada Pak Lukas, dia bersikap bahwa apapun yang terjadi, dia tetap mengundangkan pemerisannya di JNB. Menurut Petrus, pemblokiran rekening semestinya hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang berstatus tersangka. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dugaan kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah pada 5 September 2022. Sebulan lebih menjadi tersangka, Lukas belum juga diperiksa KPK dengan alasan masih sakit. Selain dicegah ke luar negeri, KPK juga sudah memblokir rekening Lukas NMB dan keluarganya. Dengan total saldo 71 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.